Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube CT Pratama ya kali ini kita melihat Bunda Fawzana ya lagi bersedih statusnya adiknya Bunda ya ini Bada Fawzana ya kata-katanya begini ya sampai kapan elok sudah seperti ini masih yun gitu ya kayak apa sih videonya Coba Mari kita sama-sama tengok biar enggak penasaran ya stop maaf ya saya jeda-jeda jadi biar enggak kena deteksi sama via YouTube karena YouTube itu begitu ketat ya kita coba sedikit menengok komentarnya yang di dalam ya kayak apa ya Hai Fawzana nangis mas yun minta doa restu ini kata-kata yang paling atasnya cari Fawzana nangis mas yun minta doa restu gitu ya ada yang komentar begini ya Lukman Samudera sampai Fawzana dapat yang sederhajat sekasta anjay ini Rohman menjawabnya menyanggah ya perasaan di dalam agama Islam tidak ada tuh istilah kasta bang ya jawabannya ada lagi komentar dari Bang John jangan lupa bahagia elok badan semoga mas yun jodohnya elokmu baraka Allah ada lagi dari Ahmad son sistem Amin Ya Rabbal Alamin ada lagi menjawab Azizah Salasabila 078 Amin semoga Allah hijabai doanya orang se-Indonesia baraka Allah ada lagi dari Agung dan Prasetyo Aji ya jangan jodoh-jodohkan lagi sekarang jodoh maut rezeki mati sudah ada yang natur jadi jodoh rezeki sama mati maut ya sudah ada yang natur saling support fan masing-masing tenangkan pikiran kasih nasihat sebisa mungkin baraka Allah ya juga lihat videonya lagi ini ini amaknya Bunda Fawzana ya saya nggak tahu ya yang yang tidak kasih restu itu amaknya apa bapaknya ya yang jelaskan kesepakatan mereka berdua apa yang terjadi bahwa Bunda Fawzana ini adalah berlihat ya kalau bahasanya bahasanya mereka-mereka yang sentimen gitu ya bahasanya mereka yang suka menghujat kadang itu ATM berjalanan gitu tapi nggak papa lah memang ya wajar lah orang kadang itu kalau nggak suka menghujat menghina tapi stop ya urusan menghujat menghina kasihan juga loh ya namanya jodoh nggak usah nggak bisa dipaksakan yuk lanjut videonya ini foto amaknya Bunda Fawzana ini Kak Bada ya nggak ada di mana ini ya kita lanjut komentarnya biar seru ya nanti kalau kita nggak melihat komentarnya kurang dalam apa isi yang terkandung di dalamnya banyak netizen yang menghujat mudah-mudahan tidak ada ya ada lagi dari Saikas ya mana ada sedih loh dia tambah bahagia kan anjay ada lagi dari komentar dari sus anak-anak ingin Bunda sama Mas Iyun sampai ke pelaminan jangan sampai pisah tolong aku tak ingin perempuan lain mengambil Mas Iyun pejuang Bunda itu menangis aku aja bikin sedih amin ya banyak loh bener ya yang mendukung Bunda sama Mas Iyun itu bersatu berjodoh ada lagi dari Teguh Frankie 965 mudah-mudahan Fawzana bahagia dengan pilihan ibunya biarkan Mas Iyun bahagia juga dengan pilihannya disana yuk gitu ya apalah komentarnya amin kopi hitam ada lagi Herman Leo nggak bisa Mas nggak bisa Mas Iyun itu melupakan janjinya sama amak Huja yang berjanji mau menikahi Fawzana di awal tahun 2025 tahun 2025 kawan waktu perteman 10 bulan 10 kemarin Mas Iyun berjanji sama amak Huja baik putra kota Tabu Tabui para iman oh gitu ya ya mudah-mudahan di tahun 2025 nanti kita dapat kejutan ya apa yang mereka lakukan saat ini dengan hebohnya hubungan percintaan Mas Iyun dengan Bunda Fawzana menjadikan sebuah apa ya kebergan gitu ya jadi surprise dan mudah-mudahan jadi menikah gitu ya karena kita nggak tahu ya drama sandiwara dan settingannya sutradara kayak gimana kita cuma bisa mengikuti alurnya dari mana sampean tahu jangan menggiring opini yang tidak benar balesannya dari Dan Bagus ada lagi dari Herman Leo terserah kau ingin bukti kau tunggu ya tanggal 4 Januari tahun 2025 ya kau akan dapat jawabannya no debat wassalam dari putra aur malintang sungai garingging pariyaman Sumatera Barat gitu loh ya jadi jangan gegabah dulu jangan selalu menghujat kita lihat endingnya kayak apa ya jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya kita coba bisa mendoakan aja jadi jangan selalu menghujat loh pas kasihan loh ya ada lagi lanjut dari mana mas Iyun setiap dari mana mas Iyun setiap tidak pernah ucapkan itu Dan Bagus menjawab lagi Alhamdulillah kalau semua itu benar itu benar pusat pariyaman kalau anda orang dari Dan Bagus menjawab kalau anda orang sungai garingging garingging berarti satu kampung sama Pausana lagi dari ngapain lo berharap gitu dia udah nempel sana sini cewek PK gombal-gombalin cewek gitu ya dari Herman Leo kau jawab sendiri dirahasakan apa enggak seru loh ya jadi mereka sama-sama ibarat kata itu kayak jagungan kayak ngobrol jadi di media sosial karena jaraknya kita kan sama-sama jauh cuma kita cuma bisa melihat dari obrolanya lumajang lulun aja Herman Leo udahlah mas legau aja kekasian apa sama mereka selalu dipojokkan biar bersatu biarkan mereka menjadi hidup masing-masing kita doakan aja yang terbaik buat mereka berdua bagus ya kata-katanya bijak ini yuk kita lihat lagi bunda lagi keren lah ya khas Minang ini lagunya memang jujur orang Jawa enggak tahu ini artinya apa cuma waduh kalau didengar itu caranya sah aduh enggak ngerti lah kayak macam kita denger lagu bahasa Inggris tapi enggak paham sebenarnya tapi nadai ramahnya lagunya itu anjay keren bisa tengok sendiri ya saking sayangnya amanya sama sama bunda Fauzana sama Kak Da sama yang satunya lagi gitu ya jadi selalu dimanapun bunda berada ini selalu ikut karena apapun yang terjadi bahwa ini ya emang berlian juga makanya amanya sangat apa ya sangat menyayangi banget jangan sampai di kemudian hari ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa lihat kan dimanapun berada bunda selalu amanya ikut mau konser dimanapun jadi enggak tega ya kita lanjut baca komentar lagi biar seru nanti biar kita tahu yang jauh lebih dalam kita lanjutkan lagi dari suryati 3872 at gmail.com jangan berlarut-larut dalam berkesedianmu itu hanya akan membuat membuat dirimu terluka bagialah dirimu sebisa mungkin bahagia mbak oke adalah ada lagi yang menjawab aswaryanto gak usah dicodoh-jodohkan lagi udah jelas masih belum pantas untuk fahizana kecuali kalau mas yun udah jadi sultan woy gitu ya mereka ini aswaryanto gak tahu sebenarnya mas yun itu ya mas yun itu cuma apa ya selalu rendah hati bergaya sederhana bergaya apadanya kalau jenengen tahu gajinya mas yun di youtube itu berapa woy dasar loh belum lagi di tiktok di saweranya itu cuma mas yun gak pernah apa ya intinya memberikan barang-barang yang berharga intinya biar wah biar enggak jadi mas yun itu ingin menunjukkan ibaratnya orang jawa gini wanita mana yang mau menerima apa padanya gitu lah maksudnya jadi gak bisa dianggap remeh loh mas yun itu bener loh memang selalu di privasi gak pernah gak pernah loh mengomongkan membicarakan soal hasil soal gaji soal semuanya itu dasar loh bener loh kalau jenengen tahu gajinya mas yun di youtube itu besar banget loh dia sudah dapat itu penghargaan dari via youtube silver apa itu silver play button belum lagi kalau berapa juta subscriber dasar loh gajinya mener ya tapi gak apa-apa yuk kita lanjut aku sayang kamu semoga eloknya cepat kepelaminan sama mas yun barokallah dodi itu kak fauzana yang kacamata lo emang belum tahu ya sama bunda iya kak bauzana yang pakai kata mata di kepala itu loh ya ada lagi dari Ahmad Muzamil insyaallah ada jalan baiknya aku paham mas yun ada teguran pasti sifat mas yun gak begitu gak mungkin bikin nangis perempuan ada lagi jokowi jokowi dodo eh keliru jokowi yano ini pikirku pak pak persiden jokowi yano 0619 sabar saja pasti ada yang terbaik dibalik semua yang kita alami serahkan sama yang di atas pasti bisa oke gas ada jempol ya ya tengok lagi videonya biar gak terdeteksi sumpah ya bikin bikin merinding bikin haru bikin semuanya jarang-jarang loh ini sepasang kekasih yang bisa begini jadi seindonesia se nusantara ini kayak kebawa alurnya gitu macam senetron jadi mereka itu kalau memang gak bersatu mereka itu bener-bener sedih banget galuh bahkan ada yang sampai waduh tak culak mata newarang itu sampai mangkal diberat sini tren apa ya sini tren tersanjung sini tren drama yang lain sama pemeran antagonis marahnya sungguh banget padahal apa itu cuma adegan cuma kita jalurnya kayak apa ini benar-benar real apakah settingan ataukah ini yang kan sutradaranya ketua ya mas iyun jadi doorpressnya di tahun 2025 nanti kita gak tahu oke kita lanjut banyak ceriwi saya malah ada lagi dari silvia semoga bunda bahagia dengan pilihan pilihannya orang tua semoga iyun semoga semoga mas iyun begitu juga bahagia kari pilihannya dewi paham biar mas iyun bahagia dengan pilihannya sendiri paham yang penting kode selamat yang penting semuanya selamat ada lagi dari raden minak kalau udah bersatu sama mas iyun insyaallah ileng sedihnya datang bahagia ada lagi dari dewi krisma tegakkan slogan mu bunda doa yang dilangitkan takkan kembali dengan sia-sia jangan jangan lupakan itu berapa menit ini 14 nanti maksimal 20 aja nanti kalau terlalu lama juga jenuh dengan lihatnya bukning keada cerita amak kak mau sama mas iyun nantikan yang terbaik dari bukning ya ini ada lagi komentarnya dari Khalil Gibran 25 ke 27 usia ideal menikah kalau lewat itu bisa di usia 30 sampai dengan 35 kalau lewat itu 40 sampai dengan 45 dan itu mau boleh tidak boleh gitu 25 ke 27 usia ideal menikah kalau lewat itu bisa di usia 30 sampai dengan 35 kalau lewat itu ya 40 sampai dengan 45 dan itu masa justru seorang malas untuk nikah karena sudah jenuh dan minder semoga lekas dapat jodoh amin tetap semangat ya bun semoga bunda dan mas Iun masih bisa bersama amin merokok dulu ya bes bikin sedih bikin bahagia campur bahagia tapi seru ya kalau kita ngikutin itu cerita cintanya mereka ini aduh jangan bikin nyesek campur seneng, campur susah campur tumpuk-tumpuk lagi dari John Saputra 375 sabar bun dibalik kesedihan pasti akan ada kebahagiaan bun silahkan sama Allah kami disini selalu menda'kan bunda yang terbaik barok Allah banyak ya komentarnya ya ada lagi dari kekabayan 348 sabar bun dibalik kesulitan pasti ada kemudahan dan dibalik kesedihan pasti ada kebahagiaan semangat bun doa kami selalu bersama bunda barok Allah dinai maharo dagang kapula eh jumpa ya keren ya ada lagi dari Suranggajaya kejar mas Iyun kejar mas Iyun itu kunci sukses bunda bakal jadi artis Jawa Minang kalau gak dikejar bunda hancur terutama ibunya setepatnya datang ke Tulung Agung kasihan bunda ya ya tapi gak bisa ngomong banyak semudah-mudahan mereka berjodoh gitu aja ya pokoknya intinya ini dari komentar dari Arya di Air Langga satu jam yang lalu ya semoga semoga cepat dipersatukan dengan rindu Allah amin sepek wanita solehat ada lagi dari Melisa air mataku tak terbendung lagi saat melihat kakak fuja kakak fuja ku termurung menahan sakit dan perih yang dipendam sendirian ya Allah mengapa kau beri kau hujan cobaan seberat ini sehingga kakak fuja rapuh jadi nyesek ya lihatnya tuh nangis ya lucu juga ini bener-bener nyesek ya ada lagi dari ini rezambes gitu ya tulisannya sabar bunda tidak bisa memiliki memiliki bulan ini siapa tahu bulan depan tidak tahu ini siapa tahu tuhan tahun depan saya ulangi lagi kurang mantep ini bacanya sabar bunda tidak bisa memiliki bulan ini siapa tahu bulan depan tidak tahun ini siapa tahu tahun depan berdoa dan berusaha perbaiki komunikasi dengan mas Ion kontennya 4 jam yang lalu yang mantep ini bagus ya selalu ada kesempatan pokoknya bun aku datang sedih hilang fast ya jahat selalu semua amin dari eksah aku yakin apa yang dirasakan Fauzana sama dirasakan oleh mas Ion hanya saja menyimpan rapat rasa itu jangan sampai orang lain tahu betul lagi dari Cefah jangan terlalu dipikirin bun tetap semana dan sehat selalu salam buat amaknya bunda dan bunda semoga sehat selalu aduh aduh sumpah nyesek campur babia campur babur berapa menit ini sudah 20 lebih ya nanti kalau baca baca semuanya tidak mampu nanti terlalu panjang bisa jenuh kalau panjang ada lagi dari Didin semoga secercah cahaya akan menyinari elok cukup sabar dan selalu ikhlas dalam menjalannya sehat sehat selalu sekeluarga amin mungkin demikian ya yang konten yang bisa saya sampaikan kenjenan semua semoga bisa bermanfaat saya akhiri cukup sekian dulu wabilaitah kubalitaya liridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati